Sebelum menyimak video ini, dimohon untuk open-minded atas sejarah di masa lampau. Perang Salib ini terjadi berjilid-jilid, yang awal mulanya berkisar pada tahun 1070 hingga 1270-an, dan melibatkan banyak kekuatan di Eropa. Banyak penulis masalah Perang Salib ini yang menuduh, bahwa orang Turki seljuk sebagai penyebab dari perang. Namun di pihak lain, juga menyalahkan Paus Urbanus II sebagai provokator. Sebenarnya, perangnya tidak terlalu besar, tetapi dengan durasi yang sangat panjang. Namun, perang ini telah menimbulkan kesalahpahaman atau miskonsepsi sejarah hingga saat ini, karena diklaim sebagai perang agama antara Kristen dan Islam. Seturut dengan kesuksesan film Hollywood Kingdom of Heaven besutan sutradara Sherry Tleskat 2005, nama Shalahuddin Al-Ayubi atau Saladin, dan balian Dei Belin pun kian populer. Padahal, rangkaian perang besar itu dimulai jauh sebelum kembalinya Yerusalem ke pangkuan Muslim pada 1187 Masehi. Ini sengaja dipelintir, untuk memprovokasi antara Islam dan Kristen. Di era reformasi gereja, kalangan protestan menjadikan isu Perang Salib sebagai salah satu cara untuk menyudutkan gereja. Di dunia modern kalangan radikal Islam dan agama tertentu, digunakan sebagai pembakar semangat untuk memusuhi pihak lain. Di sini, kita coba melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Masalah pertama, benarkah Perang Salib bermotif agama? Jawabannya, tidak sepenuhnya benar. Inilah yang menjadi miskonsepsi paling utama. Perang Salib ada delapan, terutama berpusat di Yerusalem. Selama rentang 200 tahun itu, sekali Kristen menang, sekali imbang, dan sisanya Islam yang menang. Apakah itu Perang Agama? Hanya Perang Salib pertama dan kedua saja yang bisa dibilang Perang Agama, sisanya sama sekali bukan perang bermotif agama. Perang Salib pertama, terjadi ketika armada Eropa sekitar 120 pasukan tiba ke Timur Tengah, dan melakukan serangan mendadak terhadap Yerusalem. Alasannya, karena dulu Al-Hakim dari pihak Islam, pada tahun 1020-an, menjarah situs-situs suci milik umat Kristen. Nah, siapa Al-Hakim itu? Jadi gini, di dunia Islam, ada sekte yang dianggap sebagian Muslim yang menyimpang, namanya Syiah. Dalam sekte Syiah itu tadi, ada lagi kelompoknya yang dianggap menyimpang, yang dinamakan Ismailiyah. Jadi, ini penyimpangan di dalam penyimpangan. Menariknya, di dalam Ismailiyah ada yang lebih menyimpang lagi, yang dinamakan Durus. Durus ini siapa pendirinya? Itulah Al-Hakim yang kita bahas sekarang. Jadi, Al-Hakim menurut orang Barat, adalah halifah gila, dan menurut orang Muslim, adalah halifah yang menyimpang. Karena, dia berani mengganti waktu sholat Isya sampai jam 9 pagi, jamaah haji tak boleh datang ke Makkah, menggerebek orang yang lagi buang hajat karena posisinya yang tidak sesuai, memerintahkan pemusnahan anjing karena terganggu dengan gonggongannya, dan juga memerintahkan pelarangan beberapa jenis sayur mayur serta kerang. Jadi, memang cukup gila sebenarnya. Lengkapnya, halifah itu bernama asli Abu Ali Al-Mansur. Ia dinobatkan sebagai halifah ke-6 pada tahun 996, dengan gelar Al-Hakim Biamrillah, pemimpin dengan perintah Allah. Ia dikenal sebagai pemimpin eksentrik dan membingungkan. Jabatannya diraih, karena sebagai putra dari halifah Fatimiyah ke-5 Abu Mansur Nizar Al-Azizbillah, sebuah dinasti yang beraliran Syiah Ismailiyah. Tanpa alasan yang jelas, serupa dengan pribadinya yang tak bisa dimengerti sepenuhnya, Al-Hakim mengeluarkan perintah pada tanggal 8 Oktober 2009, agar semua bangunan gereja serta sinagog Yahudi di Yerusalem dihancurkan. Sampai sekarang, tak dapat ditelusuri penyebabnya. Al-Hakim, dikenal sebagai pemimpin yang despotis, atau mengalami kekacauan pikiran yang berakibat kesewenang-wenangan, 9 tahun sesudahnya, ia mengklaim sebagai manifestasi Tuhan, seperti dipercaya agama dulus di Lebanon dan Israel. Pembakaran gereja makam suci Holi Sepulcare, merupakan salah satu peristiwa yang melukai masyarakat Kristiani secara luas, tidak hanya di Timur Tengah. Bukannya berdampak langsung pada dinasti Syah Fatimiyah, dunia muslim secara keseluruhan, juga harus menanggung konsekuensinya. Namun ketika itu, gerakan Kristiani belum melakukan perang. Tapi setelah peperangan Manzikert, di mana Romawi Timur atau Bizantium mengusik wilayah Bani Seljuk, khususnya Armenia. Pemimpin dinasti Seljuk Sultan Alip Arselan atau Alp Arselan, tidak mengambil jalan damai, walaupun jumlah pasukan Romawi yang besar, dan artileri pasukan khusus yang hebat. Hingga terjadilah perang di Lembah Manzikert. Namun dengan jumlah pasukan Alp Arselan yang lebih sedikit, malah pasukan Romawi yang kalah perang. Hal inilah, yang menyebabkan kekhawatiran orang Romawi, khususnya Bizantium. Maka, di Konsili Clermont, Paus Urbanus II, meminta seluruh umat Kristen untuk bergabung dalam perang melawan Turki Seljuk, atau dimulailah Perang Salib Pertama. Jadi bisa dibilang, Perang Salib Pertama memang bermotif agama. Kemudian Perang Salib Kedua masih bermotif agama. Ini karena, Salahuddin Al-Ayubi berusaha untuk mengambil alih kembali Yerusalem. Dan setelah itu, Perang Salib selanjutnya tidak lagi bermotif agama. Apakah Perang Salib itu adalah perang antara Kristen melawan Islam? Perang Salib Pertama, tahun 1096, saat itu Islam bergabung dengan Yahudi untuk melawan Kristen. Tahun 1097, koalisi masih sama, yaitu Islam bergabung dengan Yahudi untuk melawan Kristen. Kemudian tahun 1101 sampai 1107, Kristen melawan Islam saja. Lalu tahun munculnya Raja Richard I dari Inggris, atau Richard the Lionheart tahun 1191, ia melawan Bizantium dulu. Jadi, Kristen Barat melawan Kristen Timur, baru bergabung melawan Islam. Kemudian tahun 1198, Kristen melawan Livonia, lalu tahun 1217 Kristen melawan Prusia, dilanjut tahun 1200 Kristen kembali melawan Bizantium, lalu di tahun 1215 Paus melawan Gereja Bosnia, tahun 1240 Kristen melawan Swedia. Ini semua bisa dibilang perang antara Kristen versus Kristen. Lalu tahun 1215, Paus memang melawan Al-Kamil pasukan Islam, dilanjut tahun 1234, pasukan Salib kerjasama dengan Mongol melawan Islam. Menariknya, di tahun 1244, Kristen melawan Kaisar Franca yang juga Kristen, namun bekerja sama dengan Islam. Tahun 1260, pasukan Salib melawan pasukan Mongol. Lalu tahun 1256 cukup menarik juga, di mana Knight Hospitaller melawan Knight Templar, yaitu Perang Sin Sabas. Tapi lucunya, keduanya disponsori oleh Muslim. Kemudian perang berikutnya hingga tahun 1291, Kristen melawan Islam. Al-Malik Baibars, berhasil mengalahkan semua tentara Kristen di Timur Tengah, dan di Ronde selanjutnya, giliran Muslim yang menyerang ke Eropa. Jadi menurut data yang dikumpulkan ini, Perang Salib selanjutnya adalah perang kepentingan, yang kadang ada kerjasama antara pasukan Kristen dan Islam. Kadang kalah, Kristen mensponsori Islam untuk melawan Kristen lain, begitu juga sebaliknya. Tentu ada juga perang yang tanpa sponsor, yang biayanya dibebankan pada APBN. Jadi agar sulit dikatakan, kalau memang ini tiur perang antaragama. Apakah Richard the Lionheart merupakan ikon Satria Eropa? Menjadikan Richard the Lionheart sebagai ikon, mungkin tidak tepat. Karena sebagai Raja Inggris, dia tidak bisa bahasa Inggris, malah fasih bahasa Arab, cinta pada bangsa Arab, dan sangat dekat sekali hubungannya dengan Arab. Makanya, dia bersahabat dengan Salahuddin, bahkan memberontak pada ayahnya sendiri sebagai Raja Inggris, dan tidak mau tinggal di Inggris. Hanya 9 tahun totalnya dia tinggal di Inggris, dan itu pun pada waktu dia kecil. Statusnya pun sebagai penghianat dan dihianati. Masalahnya, kita biasa menjadikan film sebagai referensi. Padahal, jelas dunia ini penuh hyperrealitas. Apakah Perang Salib adalah perang yang cukup besar dan perang yang sangat dahsyat? Tentu saja tidak. Karena bagi dunia Islam, Perang Salib adalah perang kecil, dan diabaikan oleh sejarawan Islam. Ini disebabkan, semua sumber sejarah, berasal dari pihak Kristen yang menganggap perang ini penting. Penulis buku di masa itu, adalah Al-Bazawi, Al-Ghazali Abu Hamid, lalu saudaranya Ahmad Al-Ghazali, Sheikh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Arobi, dan Suhrawardi. Mereka hidup di zaman Perang Salib, yang bahkan bukunya berjumlah ratusan. Namun, sama sekali tidak ada tulisan yang menyinggung perang itu. Karena dinasti pada saat itu, juga banyak kejadian perang-perang yang lain, bahkan pemberontakan Zanj pada masa Daulah Abbasiyah, dinilai lebih besar daripada Perang Salib menurut sejarawan Islam. Apalagi, saat itu pemerintah Muslim sedang mengurusi persoalan ribut antara dinasti yang satu dengan dinasti yang lain, bahkan ketika Salahuddin Al-Ayubi meminta bantuan ke halifah Abbasiyah pun tidak dikirimkan, karena sedang sibuk mengirimkan pasukan untuk berperang ke wilayah yang lain. Bahkan Ibnu Haldun yang hidup 100 tahun setelah Perang Salib, menulis Perang Salib ini hanya dua paragraf di dalam bukunya, tidak sampai satu halaman. Hal ini memberikan persepsi, bahwa tentara salib hanya gangguan, bukan ancaman. Yang menjadi ancaman sebenarnya adalah disintegrasi sesama Muslim, di mana banyak terjadi pemberontakan. Sebagai gambaran, mari kita bandingkan seberapa besar perang ini. Katakanlah, Perang Salib pertama 30.000 Muslim dan Yahudi dibantai. Apakah ini besar? Ya, tapi pada masanya, orang Islam pernah perang melawan pemberontakan Zans yang menewaskan sampai setengah juta orang. Kemudian serangan Mongol, yang menewaskan sepersepuluh dari Muslim di dunia, yang terjadi sebelum Perang Salib. Lalu, apakah Salahuddin seorang jenderal tangguh? Sayangnya tidak. Pasukan Salib itu, hanya memiliki pasukan sepersepuluhnya saja dari pasukan Salahuddin. Dan jika pasukan reguler Muslim bersatu, belum termasuk milisi, totalnya ada sekitar 4 juta orang. Dan jika dihadapkan dengan tentara salib yang hanya 100.000 pasukan, harusnya bisa dilebas dengan mudah, tetapi nyatanya tidak, karena mereka sibuk mengirim pasukan ke daerah lain dalam rangka konflik internal Islam. Salahuddin sendiri pada waktu itu, memiliki pasukan 200-400.000 pasukan, karena dia menguasai wilayah Levan, Irak, Mesir, Sampajnubiah, atau Sudan Jamanau. Jadi, Salahuddin punya pasukan hitam, putih, dan bule. Salahuddin bukan jenderal yang sangat mumpuni dalam perang, tetapi cenderung biasa saja. Walaupun dalam perang Katin, strategi blokade airnya sangat bagus. Tetapi untuk menaklukkan Yerusalem, dia harus menunggu sampai 10 tahun, padahal pasukannya sendiri yakin, bahwa hanya dalam satu serangan saja, mereka bisa menjebol pertahanan musuh. Mungkin Salahuddin terlalu baik, karena ketika peperangan, pasukan musuh mundur dia juga mundur, musuh minta break dia mundur, musuh minta ampun dia mundur, musuh minta gencatan senjata dia mundur, sampai 10 tahun dia menunggu di Damascus. Salahuddin, baru memimpin peperangan ketika Eropa mendatangkan Renald de Chatillion yang jahat luar biasa, dan dia adalah satu-satunya orang yang dibunuh langsung oleh tangan Salahuddin. Jadi, Salahuddin ini orangnya sangat baik, tulus, ikhlas, bahkan seumur hidupnya dia hanya membunuh satu orang saja, padahal dia raja. Dan catatan tentang Salahuddin ini, dibuat oleh Kristen, karena orang Islam hampir tidak ada yang membuatnya pada waktu itu. Jadi bukannya tidak hormat kepada Salahuddin, tetapi beliau memang orang suci, tulus, ikhlas, dan baik, tapi bukan tokoh yang hebat dalam peperangan. Karena jika dibanding dengan Baibar, yang pernah menghabisi pasukan Mongol pasukan salib pasukan asasin sekaligus, dan mengurung 160 ribu pasukan salib dan Mongol dalam satu benteng, padahal dia hanya membawa 8 ribu orang, dan dia menang, ini baru jenius. Tapi bonusnya, Baibar ini sangat kejam, tidak seperti Salahuddin yang baik hati. Kesimpulannya, kebanyakan kesalahpahaman ini, adalah kesalahan klasik pelajaran sejarah, yaitu presentisme, yang mengaitkan peristiwa sejarah dengan keadaan masa kini. Orang liberal kiri, Wigis modern, dan Muslim Barat yang anti-konservatisme Kristen mengatakan, ini adalah penjajahan kulit putih. Sedangkan di lain sisi, orang islamofobik dan Kristen konservatif mengatakan, ini hanyalah perang defensif atas penjajahan dari pihak Islam.